Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, jumpa lagi dalam video pembelajaran Olimpiade Matematika Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Working Backward, yaitu bekerja mundur Dan yang kedua adalah pola operasi hitung Oke, kita mulai dari yang pertama, Working Backward Pengertiannya yaitu mengerjakan operasi hitung Mulai dari belakang atau menggunakan kebalikannya Caranya yang pertama adalah Jika tanda awalnya penjumplahan, maka operasi menjadi pengurangan Kemudian yang kedua, jika tanda awalnya pengurangan Maka operasinya menjadi penjumplahan Yang ketiga, jika tanda awalnya perkalian Maka operasinya menjadi pembagian Yang keempat, jika tanda pembagian Maka operasinya menjadi perkalian Oke, untuk soal Working Backward Perhatikan, bilangan yang belum diketahui Ditambah 10 sama dengan bilangan yang belum diketahui Kalikan 5 sama dengan 100 Perhatikan arah panahnya Untuk yang atas, itu arah panahnya ke kanan Sedangkan yang bawah, itu arah panahnya ke kiri Cara pengerjaannya Mulai dari yang paling belakang Yaitu ada bilangan 100 Kemudian arahnya ke kiri Lihat perkaliannya Yang atas, itu dikalikan 5 Maka yang bawah dibagi 5 Maka 100 dibagi 5 sama dengan 20 Kemudian 20 Itu yang atas, ditambah 10 Kebalikannya, maka dikurangi 10 20 dikurangi 10 sama dengan 10 Jadi, cara pengerjaannya mulai dari belakang ke depan Dengan operasinya dibalik Kita berlatih lagi pada contoh 2 Ada bilangan yang belum diketahui Dibagi 10 sama dengan bilangan yang belum diketahui Ditambah 30 sama dengan 50 Selalu perhatikan arahnya Untuk yang atas, itu arahnya ke kanan Sedangkan yang bawah, itu arahnya ke kiri Kemudian cara pengerjaannya Mulai dari yang paling belakang 50 Kemudian lihat operasi yang atasnya Yang atasnya itu ditambah 30 Maka kebalikannya adalah Dikurangi 30 Maka 50 dikurangi 30 Sama dengan 20 Setelah ketemu 20 Lihat operasi atasnya Di operasi atasnya tersebut Dibagi 10 Maka karena arahnya kebalikan Maka dikalikan 10 20 x 10 Sama dengan 200 Kemudian lanjut Untuk pola operasi hitung Perhatikan contoh 1 Jika A pagar B Sama dengan 2 x A dikurangi B Dan A at B Sama dengan A ditambah 1 Dibagi B Maka nilai dalam kurung 5 pagar 3 At 4 Sama dengan Caranya adalah Perhatikan dulu yang berada di dalam kurung Yang ada di dalam kurung itu dikerjakan terlebih dahulu Berarti Dalam kurung 5 Pagar 3 Dari soal tersebut Dibagi nilai A nya sama dengan 5 Kemudian nilai B nya sama dengan 3 Ingat bahwa A pagar B Itu sama dengan 2 x A dikurangi B Nilai A yang didapat adalah 5 Nilai B nya 3 Kemudian dimasukkan Berarti 5 pagar 3 Sama dengan 2 x 5 Dikurangi 3 Ingat perkalian itu dikerjakan terlebih dahulu Dibanding pengurangan Maka 2 x 5 sama dengan 10 Dikurangi 3 sama dengan 7 Kemudian angka 7 Itu digunakan untuk mengerjakan soal selanjutnya Berarti 7 at 4 Dari soal tersebut Nilai A nya ketemu 7 Kemudian nilai B nya ketemu 4 Ingat A at B Sama dengan A ditambah 1 Dibagi B Tinggal dimasukkan nilai A nya 7 Nilai B nya 4 Berarti 7 at 4 Sama dengan 7 ditambah 1 Dibagi 4 Taranya 7 ditambah 1 Sama dengan 8 Dibagi 4 Sama dengan 2 Untuk pola operasi hitung Contoh yang kedua Jika A ditambah B Sama dengan 2 B ditambah C Sama dengan 3 C ditambah A Sama dengan 5 Pertanyaannya Nilai A ditambah B Ditambah C Caranya adalah Menggabung semua pernyataan Dari soal tersebut Perhatikan Yang pertama adalah A ditambah B Sama dengan 2 Pernyataan Pernyataan kedua B ditambah C Sama dengan 3 Cara menulisnya berarti A ditambah B Ditambah B Ditambah C Sama dengan 2 Ditambah 3 Pernyataan ketiga adalah C ditambah A Sama dengan 5 Maka ditulis di persamaan A ditambah B Ditambah B Ditambah C Ditambah C Ditambah A Sama dengan 2 Ditambah 3 Ditambah 5 Perhatikan pernyataan berikut Disitu Ada Nilai Huruf yang sama Yaitu A berwarna hitam Dengan A Berwarna biru Kalau digabung Menjadi 2A Kemudian B Ada 2 Yaitu B berwarna hitam Dan B berwarna merah Kalau digabung Menjadi 2B Kemudian C berwarna merah Dan C berwarna biru Digabung menjadi 2C Kemudian 2 ditambah 3 Ditambah 5 Sama dengan 10 Jadi Persamaan yang baru Ketemu 2A Ditambah 2B Ditambah 2C Sama dengan 10 Perhatikan Pernyataan berikut 2A Ditambah 2B Ditambah 2C Sama dengan 10 Ada Angka yang sama Yaitu Angka 2 Berarti Angka 2 Bisa dipisahkan Caranya seperti ini Berarti 2 kali Dalam kurung A ditambah A ditambah B Ditambah C Sama dengan 10 Dari pernyataan tersebut Didapat A ditambah B Ditambah C Sama dengan 10 Dibagi 2 Dapat Dibagi 2 Karena yang Pernyataan di atasnya Di ruas kiri Itu dikalikan 2 Maka untuk Menghilangkan Perkalian 2 Di ruas kanan Harus dibagi 2 Ketemu A ditambah B Ditambah C Sama dengan 5 Oke anak-anak Demikian Pembahasan Untuk Olimpiade Matematika Untuk latihan soalnya Bisa Dilihat Di buku Modul Oke Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih